Now come back to my channel Sona Forex Dan gambaran analisa khususnya di market XAU USD Seperti apa dan kondisinya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat untuk minggu depan Langsung aja kita bahas dan kita mulai di conference weekly Kalau kita perhatikan ya untuk pergerakan di minggu kemarin Secara keseluruhan memang candle ditutup di candle impulsive bullish Dan memakan daripada candle warna merah Bahkan hike nya lebih tinggi dibandingkan 2 minggu yang lalu ya Di 2058.67 dan membentuk hike baru di 2065.53 Sebelumnya disini terjadi candle inside bar Karena di 1 minggu kemarin di posisi ini tidak memberikan dampak yang cukup signifikan ya Baru di minggu kemarin terjadi tekanan buyers momentum yang sangat kuat Hingga mencapai 2065.53 Tapi di akhir sesi penutupan ya untuk weekly time frame Terjadi tekanan seller kembali dan akhirnya Membentuk ekor dari atas sampai bawah ya Dan bodinya berkurang 50% ya menurut saya dari tekanan open bulls buyers momentum yang sangat kuat Dan disini terlihat pergerakannya kembali lagi di wilayah area konsolidasi Tapi saya melihat juga karena hike sebelumnya yang di posisi candle inside bar ini membentuk hike baru Nah ini terjadi pullback Arah kembali lagi bullies Dan memang konfirmasi kuat untuk candle bullies ini Impulsi bullies ini menunjukkan terjadinya buyers momentum di area minggu kemarin Kalau kita lihat dari pembentukan candle seperti ini Peluang buyersnya memang masih sangat kuat Yaitu yang pertama Bulliesnya masih sangat kuat Tapi memang ada beberapa area yang harus dikonfirmasi Kalau di weekly salah satunya Batas breakoutnya ini di 2049.15 Ini belum di break oleh bodi candle Jadi kalau contoh Minggu depan ya Dari hari Senin sampai dengan hari Jumat Candle kembali ditutup impulsif seperti ini Dan membentuk hike baru Dan bodi candle nya berhasil Break out Close di atas Batas breakout di posisi ini Seperti ini Maka ini akan terjadi continuation bullies yang cukup signifikan Polanya seperti ini Jadi akan mendorong kekuatan buyersnya yang cukup kuat Dari pergerakan minggu depan Kalau posisinya betul-betul weekly time frame untuk minggu depan seperti ini Tapi kalau candle nya ternyata berbalik Beris Seperti ini ya Nah oke Menurut saya peluang untuk dia Berisnya akan berlanjut Tapi untuk tekanan seller seperti ini Kalau kita lihat dari weekly terbentuk di minggu kemarin Sangat kecil ya Peluangnya sangat kecil Meskipun kita punya batasan weekly di posisi ini Nah ini yang bawah ya Nah ini Yang terjadi dorongan buyers momentum yang sangat kuat Ada di 2018 Poin 59 Jadi setidaknya Range Batas atas dan batas bawah Dari sini ya Oke Itu berada dalam Area konsolidasi Sebenarnya seperti itu Cuman range nya aja yang memang besar Ya Banyak terjadi pola-pola Di time frame Low time frame ya Nah ini posisinya seperti itu Oke Secara keseluruhan Karena candle nya ditutup candle bullish Kemudian height nya juga membentuk height baru terjadi pullback Saya melihat Peluang untuk XOUSD di minggu depan Dari hari Senin sampai dengan hari Jumat Yaitu bullish Tapi tidak menutup kemungkinan Akan terjadi koreksi ya Nah itulah nanti kita akan cek koreksinya sampai di area berapa Itu gambarannya Oke Nanti kita akan kawal Dari hari Senin sampai dengan hari Jumat Apa aja yang terjadi Dari High time frame dan low time frame Untuk kita bisa mengetahui Seperti apa pergerakan untuk XOUSD ini Dalam Setiap hari dan setiap jamnya Oke sekarang kita akan turunkan ya Di time frame yang lebih kecil Yaitu time frame daily Oke Untuk time frame daily Nah ini pola yang Saya maksudkan ya Tidak Menunjukkan volatile yang cukup kuat Meskipun Beberapa Waktu Ya di beberapa minggu kebelakang Setelah area ini terjadi ya Area Resisten Tolak dia turun Terbentuk area support dia naik ya Dan disini ada area resisten Nah Ada penolakan Nah inilah yang menjadikan penolakan Yang terjadi di hari Jumat kemarin Bahkan terjadi pullback Nah ini yang menurut saya menjadikan PR Ya Kalau kita mau melanjutkan Buyers momentum Saya mau tarik Swingnya ini ya Nah ini kan cukup signifikan Dari tanggal 25 Januari Oke Dari minggu kemarin ya Potensi memang di minggu Kemarin Bullishnya cukup signifikan Cuman Karena data Non-farm peril Positif ya Jauh Dan Terjadi Kenaikan Untuk indeks dolar Maka XOUSD akhirnya terjadi tekanan Seller yang cukup kuat Tapi Anda bisa lihat Batas breakoutnya Di posisi ini Di 2039 0.15 Ini tidak mampu di breakout Ya body candle Dan masih close di atas Daripada Open bossnya ini Tapi seller momentumnya kuat Bahkan Membentuk low baru Ya disini Nah ini saya akan tandain Low barunya ada disini Sebentar Ini low barunya ada disini 2027.87 Nah Highnya Ada di bawah Di 2057.70 Artinya terjadi pullback Di time frame daily Pullback untuk bearish ya Dengan posisi candle Terakhir hari Jumat Tidak menutup kemungkinan Meskipun kita lihat tadi Momentum buyers kuat Di time frame weekly Tapi di daily nya Karena ada tekanan seller Yang cukup kuat Hari Jumat kemarin Yang kalau kita lihat di weekly Membentuk ekor Ya Dan di Jumat Membentuk potensi Bearish Karena Pullback ya Maksud saya Aranya kembali lagi bearish Dari posisi ini Ini saya berbicara Mengenai Pergerakan candle ke candle ya Kalau trend nanti kita akan cek Ini arahnya Menguji Area 50% Menurut saya Dari Low ini Swing nya ini Sampai dengan high nya Nah itu nanti kita akan coba Cari Area nya ya Dan Cari potensinya Terbaiknya seperti apa Tapi sebelumnya Karena saya melihat Beberapa pergerakan ini Ini menariknya Anda bisa lihatnya Disini ada batas breakout Yang sudah saya tandain Dari minggu sebelumnya Yaitu dari 2006.33 Sampai dengan 2054.76 Anda bisa lihat Setelah Disini ada batas bawah Ini batas atas Dan di area 2054.76 Ini body candle nya Belum berhasil Breakout close Di atas 2054.76 Artinya Konsolidasi area nya Ada disini nih Nah besarannya disini Nah besarannya disini Khususnya Pergerakan dari Close candle ya Yang tidak mampu Berhasil close Di atas 2054.76 Sampai dengan 2006.33 Kalau kita lihat Range nya ini Ya memang cukup Signifikan Di 48.43 Dollar Per troy ounce Nah itu yang akan Kita kawal Minggu depan Dari hari Senin Sampai dengan hari Jumat Apakah berhasil Keluar daripada Jalur area Breakout nya ini Untuk Delhi Oke itu menjadikan Catatan saya Yang paling utama Dan saya akan Tandain Supaya mempermudah Saya Yang pertama Adalah Di atas ini ya Nah di atas ini Ini adalah Area Resisten Ya menurut saya Potensi disini Banyak terjadi Rejection Kita akan Tandain dulu Ini adalah Area Resisten Oke Dari sini Anda bisa Lihat ya Di reject Di reject Di naik Ini ada Rejection Ya ini Resisten Dan area Support nya Ada disini Ini juga Area Support Kita Tandain dulu Oke Kita sudah mendapatkan Dua Zona penting Area Support Dan Area Resisten Oke Sementara ini Saya tarik dari Body aja Supaya Mempermudah Nah Disini Oke Ya Ya Seperti ini Itu yang menjadikan Pengawalan saya Selama satu minggu nanti Ya Yang tentunya Hal yang paling penting Adalah Batas breakout ini 2054.76 Sampai dengan 2006.33 Mana dulu Yang akan di break Karena Saya melihat Pola di High time frame ini Kan memang Masih konsolidasi Jadi pergerakannya Juga Tidak menunjukkan Volatile Seperti ini Impulsif Pergerakan Tapi dia Bergerak di Range Terbatas Naik turunnya Adalah di Area-area Yang ada Banyak penolakan Di level Resisten Ataupun Area support Oke Sekarang kita akan Lihat di Time frame pajam Tujuannya adalah Untuk Seperti apa Yang terjadi Di Time frame kecil Khususnya Di hari Senin besok Oke Saya akan Sedikit rapikan Area supply nya Saya hapus Dulu Oke Di Time frame 4 jam Inset bar Candle Terakhir Yang kita Tandain disini Ini sudah Terjadi penolakan Dan Membentuk Impulsif Beris Yang sangat Kuat Akhirnya Arahnya Berubah Berubah menjadi Beris Dan posisi Ini ada Penolakan Buyers Satu Dua Artinya Ada Koreksi ke atas Dari tekanan Impulsif Itu gambarannya Dan tadi Saya sampaikan Ini adalah Recompression Yang tentunya Rawan Disapu bersih Oleh Impulsi Bullish Selanjutnya Yang akan Saya tarik Adalah Di area Sini Swing Terakhir Tadi Oke Kita akan Cek Nah Ternyata Area 50% Ada penolakan Di wilayah Tersebut Oke Sekarang Kita akan Masukkan Dulu Yang potensi Di bawahnya Nah Ini Ya Dari dua Informasi Ini Anda bisa Lihat Kalau Dia bergerak Beris Maka Bisa Dijadikan Acuan Di bawah 50% Di bawah 61,8% Atau Di bawah Area Golden Level Ini Gambarannya Sebentar Ini Saya Tarik Ke Kanan Ya Kurang Lebihnya Seperti Ini Ini Di Time Frame 4 Jam Oke Oke Selan 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 Kita akan Lihat Kalau Batasan Atas Ya Karena Ini Impulsif Yang Sangat Kuat Di area Sini Nah Ini Nanti Kita akan Cari Tau 50% Dari Penurunan Ini Jadi Ada Tahap Apanya Kalau Kalau Dia Turun Target Kesini Ya Ke Zona Di bawah 50% Dan Kalau Dia Naik Maka Kita Akan Cari Informasi Di area Sini Untuk Target Sell Itu Gambarannya Oke Sekarang Kita Lihat Ini Oke Yang Di bawah Ini Adalah Batas Breakout Time Frame 4 Jam Saya Akan Update Ada Disini Di 2000 Sebentar Ini Dari Sini Saya Ambil Nah Disini 2035 31 Kalau Area Itu Di Breakout Disini Dari Sesi Asia Nantinya Sampai Sesi Eropa Menurut Saya Potensinya Akan Menguji Ke 2027 87 Ke Area Situ Oke Sekarang Kita Turunkan Dulu Di Time Frame Satu Jam Nah Ini Progres Yang Kemaren Trading Plan Saya Kalau Secara Keseluruhan Memang Dari Trend Time Frame Satu Jam Khususnya Ini Masih Beris Oke Masih Beris Setelah Konsolidasi Dan Ini Di Breakout Ketika News Release Dan Market Lagi Dalam Pergerakan Membentuk Beris Flag Ini Anda Bisa Lihat Dia Breakout Dia Bergerak Beris Karena Dorongan Seller Keluar Daripada 2051 31 Dan Penurunan Cukup Signifikan Sekali Tentunya Tentunya Area Tidak Tidak Ada Konfirmasi Penolakan Dan Market Masih Berada Dalam Impulsif Dan Akhirnya Membentuk Low Baru Di 2027 87 Oke Sekarang Kita Rapikan Untuk Skenario Hari Senen Sebelum Nanti Kita Bahas Review Sorenya Di Hari Senen Sore Yang Pertama Kita Saya Akan Rubah Disini Saya Akan Mencari 50% Di Pergerakan Di Posisi Kemaren Dari High Sampai Dengan Low Nah Di area Tersebut Ini adalah Area 50% Jadi Kita Saya Akan Pantau Di area Sini Nah Di area Golden Level Ini Saya Jadikan Zona Pantau Artinya Kalau Berada Di Dalam Area Golden Level Di zona Pantau Disini Ada Konfirmasi Pembentukan Candlestick Pattern Baik Single Pattern Double Pattern Ataupun Triple Pattern Maka Saya Cancel Disini Setelah Ada Baris Single Baris Pinbar Trim Side Down Dengan Target Sampai Dengan Pertama Disini Di Di 2028 Poin 23 Itu Tahap Apanya Oke Dan Kalau Ternyata Tidak Sampai Sana Ya Kita Lihat Batas Break On Pad Jum Ada Di 2035 Untuk Yang Paling Terdekat Kalau Ini Di Break Impulsive Beris Maka Jarak Pendek Berada Pengujian Di Level 2028 Poin 53 Ini Skenarionya Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk XAU USD Dari Weekly Time Frame Sampai Dengan Pergerakan Untuk Hari Senin Besok Ya Gembarannya Seperti Ini Jadi Karena Saya Melihatnya Ini kan Impulsifnya Sangat Kuat Dan Sedang Menunjukkan Koreksinya Dia akan Bergerak Masih Dalam Posisi Bullish Menuju Area Golden Level Yaitu Berkisaran 2046 Poin 70 Sampai Dengan 2051 Poin 14 Pantau Di Area Sini Kalau Betul Betul Ada Bearish Galving Bearish Pinbar 3 In Side Down Maka Dia akan Bergerak Bearish Tapi Kalau Masih Impulsif Di Area Sini Maka Akan Menguji Kuat Di Atas Daripada High Weekly Menuju Ke Area Key Resisten Jadi Urut Urutannya Kesana Karena Ada Penolakannya Di Area Resisten Yang Merah Ini Area Resisten Oke Jadi Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Analisa Minggu Depan Dan Khususnya Di Hari Senin Dan Nanti Kita Akan Bahas Kembali Untuk Review Surinya Oke Silahkan Teman-teman Bisa cocokkan Dengan Trading Plan Masing-masing Tonton Videonya Dari Awal Sampai Dengan Akhir Dan Kalau Memang Sesuai Bisa Dikutin Kalau Memang Tidak Sesuai Tidak Usah Dikutin Dan Jangan Lupa Support Terus Channel Zona Forex Dengan Cara Bagikan Videonya Channel Keteman Teman Kalian Semoga Mereka Bisa Mendapatkan Manfaat Yang Sama Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Bunyikan Lonceng Untuk Bisa Mendapatkan Motifikasi Dari Zona Forex Thank you Semuanya Salam Sehat Salam Profit Konsisten Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh